Informasi untuk anak-anak calon penerima Komuni Pertama, silakan dicadat di buku kalian. Tema kutbah saya sore ini tentang napas hidup. Napas hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari yang kelima puluh dalam masa Paskah yang ditutup dengan Minggu Pentecostal. Hari perayaan kedatangan roh kudus. Hari kelahiran gereja dan pengutusannya kepada semua orang dalam berbagai bahasa dan bangsa. Ada empat hal penting yang perlu kita renungkan dari Sabda Tuhan hari ini. Tapi saya akan membatasi tiga hal saja. Yang pertama, tentang damai sejahtera. Kedatangan Yesus yang bangkit tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Injil menunjukkan bahwa sementara para murid berada di ruang senakel, ruang cenakulum, ruang atas, di sebuah rumah di Yerusalem. Luasnya kurang lebih, ruang lobby GKK sebelah sana. Mereka ada dalam ruangan itu, sementara pintu-pintu terkunci. Tapi Yesus bisa masuk beleng di situ tanpa ada bunyi pintu kriat. Ucuk-ucuk Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan kemudian memberikan salam, damai sejahtera bagi kamu. Supaya mereka tidak terkejut dan takut bahwa yang ada di tengah-tengah mereka itu bukan Yesus. Maka Yesus segera menunjukkan tangan dan lambungnya bekas paku-paku, bekas tombak. Untuk menunjukkan bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka benar-benar guru mereka, Tuhan mereka. Dan sekali lagi Yesus menegaskan. Damai sejahtera bagi kamu. Sebuah salam yang penting. Dan itulah sebabnya Dua kali Yesus menyampaikan salam dengan kata-kata yang sama. Yang kedua tentang pengutusan. Yang menarik Bapak Ibu, Saudara-saudari. Bahwa begitu Yesus memberikan salam, damai sejahtera bagi kamu. Yesus langsung mengatakan, Sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita bisa bertanya. Yesus mengutus para rasul untuk apa? Diutus untuk hal apa? Kalau kita gandeng dengan ayat sebelumnya, Dengan salam yang Yesus berikan, Kita bisa mengatakan, Bahwa Yesus mengutus mereka, Untuk menghadirkan damai sejahtera, Dimanapun mereka berada, Kemanapun mereka pergi. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Bagi Rasul Paulus, Damai sejahtera itu bukan hanya soal kata-kata, Sesuatu. Tidak. Damai sejahtera itu soal pribadi. Dan pribadi itu adalah Kristus Yesus. Itulah sebabnya ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Ephesus. Pada bab yang kedua, Di ayat 14, Paulus mengatakan, Karena dialah damai sejahtera kita. Dialah yang dimaksudkan Paulus adalah Yesus Kristus, Yang disebut pada ayat sebelumnya. Bahwa di dalam Yesus Kristus, Apa yang dahulu jauh menjadi dekat. Yang sebelumnya tidak kelihatan, Abstrak, Tidak jelas, Menjadi sangat jelas. Maka dia bilang, Karena dialah, Damai sejahtera kita. Damai sejahtera itu, Merujuk pada pribadi Yesus. Maka kalau kita diutus oleh Yesus untuk menghadirkan damai sejahtera, Itu berarti kita juga diutus untuk menghadirkan Yesus Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita. Nah kalau kita diutus untuk menghadirkan damai sejahtera, Maka sebenarnya medan pertama perutusan kita adalah keluarga. Jangkauan medan perutusan kita tidak perlu jauh-jauh. Dan medan yang paling dekat adalah keluarga kita masing-masing. Kalau Yesus Kristus itu menjadi pusat kehidupan keluarga, Menjadi pusat kehidupan Kristiani, Maka di situ pasti ada damai sejahtera. Di situ masing-masing anggota keluarga merasakan mengalami damai sejahtera itu. Dan karena dari rumah sudah mengalami, Maka begitu keluar rumah, Dia bisa pergi dan menghadirkan damai sejahtera itu. Tapi kalau di rumah tidak mengalaminya, Maka begitu keluar rumah, Juga tidak bisa menghadirkan damai sejahtera itu. Seperti dikatakan oleh Faus Franciscus, Kalau di rumah tidak ditemukan, Di luar pun tidak ditemukan. Inilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Satu hal penting untuk kita renungkan, Bahwa keluarga adalah medan pertama, Medan terdekat yang bisa kita jangkau Dalam melaksanakan tugas perutusan kita, Menghadirkan damai sejahtera. Di situ kita hadir sebagai saksi, Saksi Kristus yang adalah damai sejahtera kita. Dari bacaan pertama, Kisah para rasul bab dua, Di ayat terakhir, Ayat dua belas, Di sana ditunjukkan, Bahwa para rasul yang mengalami pentakusta, Mengalami pencurahan roh kudus, Mereka kemudian memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar, Yang dilakukan Allah. Maka tugas perutusan kita termasuk dalam hal ini, Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan, Dalam hidup kita, Dalam pekerjaan kita, Dalam pelayanan kita, Entah dialami di rumah, Entah dialami di tempat kerja, Entah dialami selama dalam suatu perjalanan, Dan dimanapun karya Tuhan bisa kita alami, Dan yang kita alami bisa kita sharingkan kepada yang lain, Sehingga orang juga tahu, Oh Tuhan itu hidup, Karya-karyanya jelas teman saya mengalami itu, Saya mestinya juga mengalami, Dan seterusnya. Baik, yang ketiga, Tentang embusan roh kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Mari kita perhatikan sejenak, Apa yang dikatakan oleh Yesus, Dan dicatat oleh penginjil Yohanes, Bahwa setelah Yesus mengutus para rasul, Dicatat oleh penginjil, Sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka, Dan berkata, Terimalah roh kudus. Yesus mengembusi mereka, Saya cek di kamus online, Kata mengembusi itu apa arti ini, Tidak dijelaskan sama Mbah Google, Tapi kalau saya tanya dengan menghembuskan, Dia jawab, Menghembuskan itu berarti, Mengeluarkan napas, Menghembuskan itu berarti, Mengeluarkan napas, Itu ternyata membantu kita, Paling tidak saya, Untuk mengerti apa yang dikatakan, Dalam kitab kejadian, Bab dua, Di ayat tujuh, Kisah tentang Tuhan Allah, Yang menciptakan manusia, Dimana Tuhan itu membentuk manusia, Dari debu tanah, Debutukan lembut ya, Dikumpulkan, Debut tanah itu dikumpulkan, Sampai jenggunuk besar begitu, Kemudian dia membentuk, Manusia, Dan kemudian Tuhan Allah, Menghembuskan napas hidup, Sehingga yang dibentuk, Dalam bentuk manusia itu, Yang berasal dari tanah itu, Menjadi makhluk hidup, Menjadi manusia hidup, Yang sungguh-sungguh hidup, Dengan darah daging, Dan tulang, Luar biasa, Hanya dengan menghembuskan, Napas hidup, Tuhan bisa menciptakan manusia, Dari debu tanah, Ternyata, Napas hidup itu, Adalah roh Tuhan, Roh Tuhan itu ya, Roh kudus, Yang bisa membuat, Seseorang, Benar-benar hidup, Kita manusia yang sudah hidup, Oleh roh Tuhan, Oleh roh kudus, Bisa menjadi benar-benar hidup, Dalam istilah lain, Hidup baru, Dalam roh kudus, Bagaimana kita bisa hidup baru, Dalam roh kudus, Ada banyak cara, Ada banyak sarana, Yang sering orang gunakan, Yakni, Seminar hidup baru, Dalam roh, SHDBR, Dari pengalaman, Itu ternyata efektif, Bisa membantu umat, Untuk benar-benar hidup, Sebagai orang katolik, Dibangkitkan, Dibarui, Semangat, Kekatolikannya, Bulan depan, Di GKK atas sana, Akan diadakan, Seminar hidup baru, Dalam roh, Umat yang belum pernah ikut, Monggo, Silahkan ikut, Kalau hari ini, Roh itu, Membimbing, Ayo ikuto, Ayo melo'o, Awakmu kan belum pernah ikut, Ayo ikut, Jangan ditolak, Kalau anda pernah ikut, Dan merasa ingin ikut lagi, Karena ingin benar-benar, Hidup baru dalam roh, Silahkan ikut, Ada panitia di luar sana, Yang siap mendaftar anda, Ikut seminar hidup baru, Dalam roh, Karena roh kudus itulah, Yang sungguh-sungguh, Bisa membuat manusia hidup, Benar-benar hidup, Seperti yang Tuhan kehendaki, Dalam hidup mereka, Itulah nafas hidup, Napas yang menghidupkan, Jiwa setiap orang, Dengan demikian, Napas hidup itu adalah, Napas yang penting, Dalam kehidupan, Setiap orang Kristiani, Itulah sebabnya, Bapak ibu saudara-saudari, Santo Agustinus, Pernah berdoa, Doa ini enggak ngeladrah, Enggak panjang lebar, Simpel, pendek, Dia berdoa, Bernapaslah, Di dalam saya, Ya roh kudus, Simpel, Bernapaslah, Di dalam saya, Ya roh kudus, Maksud Santo Agustinus jelas, Supaya, Supaya ia, Sungguh-sungguh, Hidup, Dalam roh, Kudus, Bisa melakukan, Apa yang dikehendaki, Allah, Bapak ibu, Mari, Kita mencontoh doa, Santo Agustinus ini, Kita mengajak Anda, Untuk mendoakan, Untuk mendoakan, Kalimat yang sama, Silahkan ambil, Sikap doa, Kita akan berdoa, Seperti, Santo Agustinus berdoa, 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 Kepada roh kudus, Supaya, Ia, Bernapas, Di dalam, Kita, Membuat kita, Sungguh-sungguh, Hidup, Supaya doanya, Bisa, Serentak, Saya akan mengucapkan, Kemudian, Seluruh umat, Mengulangi, Ya, Jadi, Supaya, Serentak, Mengulanginya, Mendoakannya, Baik, Mari kita, Buat sikap doa, Bernafaslah, Di dalam saya, Ya, Roh kudus, Bernafaslah, Di dalam saya, Ya, Ya, Roh kudus, Bernafaslah, Di dalam saya, Ya, Roh kudus, Amin.